Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa kembali Dengan saya Ika Indriana dalam acara Lintas Petang Untirta TV Bersama Untirta berbagi berita Berita hari ini, dampak lockdown pandemi covid-19 Barang-barang dan bioskop di Mall Malaysia berjamur Sama halnya dengan Indonesia Sistem lockdown atau movement control order di Malaysia juga sudah dilakukan sejak Maret kemarin Aturan ini dilakukan demi mengurangi penyebaran virus corona atau covid-19 Kebijakan inilah yang akhirnya membuat semua republik seperti mall atau pertokongan terpaksa harus ditutup untuk sementara waktu Tidak adanya aktivitas di area publik tersebut Membuat salah satu netizen bernama Negneza Membagikan potret kondisi barang yang telah ditinggalkan di departemen store selama lockdown diterapkan Hal ini terjadi karena peningin ruangan tidak aktif membuat keadaan lembab dan jamur mudah tunggu di barang-barang tersebut Kabarnya salah satu tas di toko tersebut terlihat bernilai 679 ringgit atau sekitar 2,3 juta rupiah dengan kondisi tampak menyedihkan karena terkena jamur Namun bukan hanya barang jualan seperti sepatu tas dan lainnya Terlihat gedung bioskop juga berjamur dan sole seperti gedung bioskop yang terpengkalai Penutupan gedung-gedung bioskop selama hampir 2 bulan belakangan ini tentunya memberikan pengaruh yang besar Tak hanya kepada industri film tapi juga kondisi bioskop itu sendiri Kondisi tersebut tentu mempengaruhi perekonomian di negara Malaysia sendiri Pemerintahan Malaysia memperkirakan kerugian ekonomi yang diderita akibat lockdown mencapai 2,4 miliar ringgit atau 8,5 triliun rupiah setiap harinya akibat tutupnya aktivitas bisnis Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Lintas Petang Unkirta TV siang hari ini Semoga berita siang ini bisa memberikan manfaat lebih untuk Anda Saya Ika Indriana Undur Diri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton